Memuji kebesaranmu, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan bahwa kami datang kepada Tuhan. Kami pegang janji firman Allah bahwa satu orang bertobat sorga bersorak-serai. Baptisan selam bukan milik gereja, milik Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa baptisan melambangkan kematian bersama dengan Kristus. Dan ketika kami keluar dari air, kami seperti Kristus yang mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Ketika kami keluar dari air, sebuah gambaran kami bangkit dari kematian. Kematian atas dosa dan mulai hidup dengan cara baru. Amba berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut hormat Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga benar-benar nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan kami berdoa engkau hadir di sini. Seperti kata firman Allah setelah engkau dibaptis dan engkau keluar dari air. Sebagai tanda bahwa engkau dibaptis selam dan bukan cara-cara yang lain. Tapi baptis selam karena Alkitab berkata Yesus engkau keluar dari dalam air. Berarti engkau baru saja dibaptis dengan cara selam. Dan itulah Alkitabiah dan kami percaya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak yang akan dibaptis. Tuhan kuduskan kami sehingga kami layak dan pantas menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 1, setiap orang yang percaya dan memberi diri dibaptis akan menjadi anak-anak Allah Tuhan. Kami tidak puas hanya terdaftar sebagai anggota gereja. Tapi kami puas kalau kami terdaftar sebagai anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan anak-anak ini akan dicap menerai milik Tuhan dengan baptisan yang kudus, baptisan yang sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan kami siap melakukan baptisan pada pagi hari ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari mana yang terang? Yang pertama, Glesli Pian. Baik, mari kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur buat pagi hari ini ada seorang anak laki-laki, LD Glesli Pian. Menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan untuk ditandai sebagai milik kepunyaan Tuhan dan termeterai menjadi milik Tuhan. Karena itu Tuhan, sesuai firman Allah, kami membaptis anak kami, LD Glesli Pian, hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Seperti firman Allah, engkau lanjutkan dengan engkau karuniakan dia dengan baptisan kedua yaitu baptisan Roh Kudus. Kami percaya hanya Roh Kudus yang dapat menuntun LD mulai sekarang sampai pada kesudahan akhir jaman. Doa hamba, berkat-berkat terbaik dari sorga, berkat-berkat yang luar biasa dari kerajaan Allah akan diberikan kepada hambamu. Berkati atas hidupnya sekarang dan selamanya. Dan hamba berdoa orang tuanya diberkati, masa depannya diberkati. Kami pegang janji Tuhan hari ini, namanya tercatat dalam buku kehidupan, yaitu buku kekekalan. Dan kami percaya, sorga menjadi pasti bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapak di sorga. Amen. Bapak di sorga, kami serahkan anak kedua yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Betapa manisnya masa muda mereka-mereka isi di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hari ini, Dito, kami berdoa untuk Dito, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar Dito selalu dipimpin dan diberkati dan disertai Tuhan. Karena itu, sebagai hamba Allah, aku membaptis engkau, Dion Dito. Jaf Salmun Pian, di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya bahwa baptisan gambaran kuburan Tuhan seperti Yesus tiga hari dalam lubang kubur. Kami percaya, di dalam air ini kami dibersihkan dan Dion pun Tuhan meninggalkan hidup lama di sana. Dan ketika dia keluar dari air, gambaran Kristus yang telah bangkit. Bahwa Kristus tak selamanya mati, tapi hidup dan bangkit. Kami percaya bahwa ketika dia keluar dari air, maka kehidupan baru Tuhan berikan bagi Dito. Dan hamba berdoa, berkat-berkat terbaik dari sorga. Dilimpahkannya bagi anak ini, bersama papa mamanya, juga Tuhan memberkati. Tuhan lanjutkan dengan baptisan yang kedua, yaitu baptisnya dengan kuat-kuasa dari Maltigi. Yaitu roh Allah, sehingga hidupnya berkenan dan hidupnya selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih bahwa satu lagi nama tercatat di kerajaan sorga. Dan kami percaya Tuhan memberkati hidupnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen, amen. Bapak di sorga kami datang lagi bawa anak yang ketiga, seorang putri, yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Hamba percaya orang tuanya punya rencana yang luar biasa baginya. Tapi yang lebih penting kami meyakini, kerajaan sorga lebih punya kepentingan bagi anak ini. Karena itu hamba berdoa, kami bersyukur bahwa hari ini, kata Alkitab, sorga terbuka pada waktu Yesus Baptis, langit terbuka. Dan kami percaya, langit pun terbuka pada saat mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dua belas anak ini kami taruh di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati wasti. Karena itu sebagai hamba dan kadim Tuhan, aku membaptis engkau. Wasti Patricia Sin Lailoy, di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Berkat yang terbesar, berkat yang luar biasa dari sorga, turun ke dalam diri anak ini. Dan kami percaya Roh Kudus menyertainya dan memberikannya karunia-karunia roh. Sehingga benar-benar hidupnya berguna. Bukan hanya bagi keluarga bangsa, tapi bagi kerajaan Tuhan. Kami bersyukur lagi sekali lagi, sorga bertambah satu lagi. Ada seorang anak yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Sebagai hamba Allah dan juga mewakili keluarga. Kami berdoa agar berkat-berkat terbaik dilimpahkannya baginya. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Isabella Wutun. Bapak kami datang kepada Tuhan. Serahkan satu orang wanita, seorang putri yang luar biasa. Kami persembahkan dia di dalam tangan Tuhan. Dan hari ini, dia memilih untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan memimpin hidupnya, Tuhan yang akan memberkati dia. Kami percaya tangan Tuhan perkasa untuk membentuk bela. Menjadi anak yang luar biasa. Menjadi anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak yang benar-benar berkenan kepada Allah. Dan kami percaya bela milik Tuhan. Dan tidak ada satu pribadi, baik di bumi ini, maupun di langit, di udara. Kuasa-kuasa kegelapan tidak mampu merubutnya. Karena dia ada di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, membaktis saudara Isabella Wutun. Hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Rokurus. Tuhan, hari ini dia masuk ke dalam air sebagai bukti bahwa hidupnya disucikan, dibersihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa berkat-berkat terbaik dari sorga. Kuasa daripada sorga turun atas anak ini, Tuhan. Dan benar-benar rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik, Tuhan buat di dalam hidupnya, sekarang dan selama-lamanya. Dan kami percaya anak ini akan setia sampai pada akhir kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak Mama Tuhan memberkati. Dan kami percaya, hari ini sorga bersuka cinta. Malaikat bertempuk tangan. Karena satu lagi mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di syurga. Amen, amen. Mikael Sanjuadu. Baik kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi buat seorang anak yang luar biasa. Papa Mama dia hanya bisa berdoa. Namun hari ini, setelah mendengar kebenaran firman Allah, anak ini ambil keputusan untuk dibaptis sebagai tanda meterai milik Tuhan. Milik Bapak di syurga, milik Tuhan Yesus, dan milik Roh Kudus. Karena itu Tuhan, sebagai hamba dan kalim Tuhan, aku membaptis engkau, Michael Sanjuadu. Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Kiranya kuasa daripada maha tinggi, menyertai sanju kemanapun dia pergi. Cita-cita dan harapan serta mimpinya, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Mewakili Bapak bayi dan istri dan saudara-saudara berdoa supaya berkat rohani, berkat jasmani. Menyertai hambamu, menyertai anakmu, kemana saja dia pergi, tangan Tuhan Yesus yang berkasa, menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi, rencana Tuhan, rencana daripada keluarga ini, biar tergenapi dalam hidupnya, dan berkat-berkat terbaik dilimpahkan baginya. Terima kasih bahwa satu lagi juga, sorga bersorak-sorai, karena anak ini mempersembahkan dirinya bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen, amen. Bapak kami bersyukur seorang anak, seorang putri yang manis, yang berdiri di hadapan Tuhan. Kami orang Tuhan yang bisa memandangnya, namun hari ini dia menjadi milik Tuhan. Dan karena itu hanya milik Tuhanlah yang akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Dan hamba berdoa, mulai sekarang dia bukan lagi dipimpin oleh manusia, papa mamanya, tapi dia dipimpin oleh Tuhan. Hari ini dia bukan lagi milik papanya, mamanya, tapi dia milik 100% milik Tuhan. Karena kami percaya dia telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa, serahkan dia di dalam tangan Tuhan, sefanya opi, asensio polo, supaya Tuhan terus pimpin bimbing dia di jalan-jalan Tuhan. Dan kami percaya pada waktu dia memilih, mencahati, melakukan kebenaran firman Allah. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup anak ini, Bapak. Karena itu berkat-berkat terbaik dilimpahkan ya baginya. Karena itu sebagai hamba Allah, aku membaptis anak sefanya opi, asensio polo, di dalam nama Bapak, Putra, dan Rokudu. Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memegang tangan anak ini. Bapak mamanya terbatas, tangan mereka tangan berdosa, tapi tangan Tuhan adalah tangan suci. Tangan mereka terbatas, tapi tangan Tuhan berkuasa lebih hebat daripada tangan mereka di dalam membentuk anak ini. Dan karena itu Tuhan sekali lagi hamba berdoa, kami percaya secara kasat mata kami tak melihat. Tetapi dengan iman kami melihat, sorga terbuka lebar bagi anak ini. Karena itu sekali lagi, berkat yang terbaik dari sorga dilimpahkan baginya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak kami bersyukur, kami taruh dalam tangan Tuhan. Sekali lagi seorang anak yang manis berdiri di hadapan, bukan di hadapan sang raja, bukan di hadapan pejabat, bukan di hadapan orang-orang penting di negeri ini dan di bangsa ini. Tapi dia sedang berdiri menghadap Tuhan Yesus yang telah mati di atas golgota, yang telah menebus hidupnya. Di depan mula kami sedang menyerahkan seorang anak untuk dibawa, dituntun di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu hamba berdoa, Tuhan biar suasana sorga, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan sebagai hamba Allah, berkat yang sama seperti yang diberikan atau didoakan oleh hamba pada kembarnya. Tuhan kami percaya bahwa pagi hari ini, dia juga mengalami berkat yang sama. Berkat terbaik, berkat raja, dilimpahkannya bagi anak ini Tuhan. Karena itu Tuhan sekali lagi lihat hatinya, lihat hidupnya. Dia persembahkan bagi Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, aku mempersembahkan Sifanya Dea Asensio Polo. Di dalam nama Bapak Putera dan Rokudus, aku membaptis engkau. Baptisan hanya merupakan gambaran bahwa kami mati bagi Kristus atau mati bagi dosa. Dan kami hidup bagi Kristus, bagi Allah Bapak dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu lanjutkan yang merupakan misi Tuhan dan visi Tuhan bagi anak ini. Dan sekali lagi hanya mewakili Bapak Mama, kami berdoa agar berkat terbaik dilimpahkan dan dicurahkan baginya. Dalam nama Yesus, kami berdoa supaya anak ini menjadi anak yang takut Tuhan, hormat Tuhan, dan memuliakan nama Bapak surga. Haleluya. Kristi Sicilia Luin Bapak sekali lagi, kami melakukan baptisan ini bukan karena perintah gereja. Tapi kata firman alamatis 28-19-20, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak Putera dan Rokudus. Dan kami percaya, Kristi pun telah mentahati firman Allah. Dia mendengar, dia buka hati, dia melembutkan hati untuk menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu Tuhan sebagai bukti dia telah memilih engkau. Dia akan dimetelai, ditandai sebagai milik Tuhan. Karena itu Tuhan sebagai hamba dan kadim Allah. Aku membaptis Kristi Sicilia Luin hanya di dalam nama Bapak Putera dan Rokudus. Terus sertai dia dengan berkat-berkat jasmani dan yang paling penting berkat-berkat rohani. Pakai hidupnya untuk menjadi sarana dan alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi berkat-berkat terbaik dilimpahkannya baginya dan Rokudus terus menuntutnya. Memberi dia karunia-karunia roh sehingga benar-benar hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia makin mengasihi Papa Mamanya, dia makin mengasihi Tuhan dan dia makin mau dan bersemangat di jalan dan di ladang Tuhan. Terima kasih Bapak di syurga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapak di syurga. Amen. Angeline Gloria Putri Molana. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami berdoa, kami bersyukur bahwa anak hambamu juga dibawa kepada Tuhan. Saat yang lain terhilang, saat yang lain hilang dari hadirat Tuhan. Anak ini justru bawa hidupnya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan sekali lagi berkati dia, berkati hidupnya, berkati Papa Mama aja, berkati keluarganya dan berkati masa depan. Sebagai tanda milik kepunyaan Tuhan bahwa hari ini dia berdiri di hadapan Tuhan, berjanji dengan sikap hatinya. Bahwa mulai hari ini jalannya tidak dituntun oleh dirinya sendiri, tapi jalannya dituntun oleh Tuhan. Dan dia bukan menjadi miliknya dia sendiri, tapi menjadi milik Kristus Yesus Tuhan. Setan yang kau dengar tidak boleh ada satupun yang mengganggu hidupnya. Karena mulai hari ini ada tanda milik Tuhan, yaitu tanda medelaih milik Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, aku membaptis engkau, Angeline Gloria Putri Molana hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Biar baptisan ini menjadi baptisan sah sebagai tanda kepemilikan, bukan milik siapa-siapa, milik kerajaan sorga, milik Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, Tuhan lanjutkan dengan karunia-karunia roh, dan Roh Kudus lebih dasyat bekerja di dalam hidupnya. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat terbaik akan menyertainya sekarang sampai ujung jalan hidupnya. Maranata, Tuhan pasti memberkati dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Joshua Orlando Molana Bapak untuk kesekian kalinya, kalau satu saja bersorek-serai, hari ini Tuhan kami percaya malaikat bersuka cita karena ada 12 anak yang mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, aku percaya hati seorang anak muda yang memberi hidupnya, memberi hatinya, memberi seluruh jalan hidupnya bagi Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, hamba hanya melakukan apa yang kau suruh dan apa yang kau perintahkan. Yaitu setiap orang yang menerimanya atau menerima engkau dibaptis dengan kuasa dan dengan meterai Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya meterai Tuhan lebih kuat daripada meterai dunia ini. Kami percaya bahwa termeterai karena dengan tiga nama pribadi Allah, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu sebagai hamba dan kalim Allah, aku membaptis engkau. Joshua Orlando Molana hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, seperti kami masuk ke dalam baptisan ini, masuk ke dalam air ini, bukan hanya gambaran kubur. Kami mengguburkan hidup yang lama, tapi sebuah gambaran bahwa hidup kami disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Dan karena itu sebagai hamba Allah, aku berdoa supaya berkat-berkat spesial, berkat-berkat terbaik diberikan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai langkahnya, genapi rencanamu, dan terus memberkati hidupnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, hamba berdoa untuk seorang anak lagi, anak muda, yang kembali datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa sebagaimana Tuhan memilih kedua belas murid, dan kami percaya saat ini Tuhan engkau memilih anak ini, menjadi murid kesayanganmu, menjadi murid kecintaanmu. Dan karena itu sebagai hamba Allah, aku berdoa supaya hati Tuhan, dan benar-benar hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang dia mengambil keputusan untuk menjadi milik Tuhan, dan milik Tuhan akan ada tandanya, dan kami percaya tanda itu adalah menerai milik Tuhan. Yaitu baptisan ini kami lakukan, karena kami percaya bahwa hidupnya bukan lagi baginya, tapi bagi Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, aku berdoa membaptis Jason Lewin, hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Kami percaya ini perkara suci yang kami lakukan, dan kami harus menghormatimu, karena kami percaya ini kebenaran firman Allah, dan kami percaya ini bukan perintah gereja, ini bukan ajaran sesaat, tapi ini ajaran yang ada dalam firman Allah, dalam Alkitab. Dan kami menghormati itu Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada di sini, pagi ini Tuhan ada di sini, untuk memberkati dia dengan berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat terbaik daripada Tuhan atas hidupnya. Terima kasih buat anak yang luar biasa ini, dan Tuhan terus pimpin dan sertai hidupnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapak di syurga. Yang terakhir, Lorenz Lewin. Bapak di syurga, yang terakhir, kami serahkan anak kami di dalam tangan Tuhan, kami bangga, kami bersuka cita sebagai hamba Allah, hamba paling bersuka cita, karena selama perjalanan pelayanan hamba ini adalah begitu banyak jumlah yang hamba bisa baptis pagi hari ini, dan kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya orang tua mereka telah mempersembahkan 12 anak ini, lebih spesial anak ini, untuk dipersembahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami persembahkan kepada manusia anak bisa gagal, tapi kami persembahkan kepada Tuhan, kami percaya di tangan Allah tak pernah gagal. Dan kabar itu Tuhan, kami serahkan hambamu dalam tangan Tuhan, menerahkan milik Tuhan di dalam hidupnya, tandai hidupnya dengan darah Yesus Kristus. Karena itu Tuhan sebagai tanda milik Tuhan, sebagai hamba Allah, aku membaptis engkau, Lorenz Lewin, di dalam nama Bapak Putra dan Rokudus. Kiranya Tuhan menyucikan hidupnya, menguduskannya, menghantar dia pada jalan-jalan sorga, pada jalan-jalan Tuhan yang kudus, pada jalan-jalan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang luar biasa, kami bangga punya firman Allah yang dasyat dan luar biasa. Karena itu sekali lagi, Tuhan tuntun, ubahkan 12 anak ini, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang membesarkan nama Tuhan, dan biar semua untuk kemuliaan nama Bapak di syurga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapak di syurga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.